Pemirsa Pemkap Moro Jambi bersama Basnas dan Kemenang setempat telah menggelar rapat penetapan besara zakat fitrah untuk Ramadan 1444 Hijriah. Ada pun besara zakat fitrah yang ditetapkan tertinggi senilai 45 ribu rupiah, sedangkan bagi mereka yang menggunakan beras yakni sebanyak 2,5 kilogram. Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu melakukannya di setiap bulan suci Ramadan hingga Idul Fitri. Kewajiban ini juga termasuk ke dalam rukun Islam. Pemerintah Kabupaten Moro Jambi untuk Ramadan tahun ini telah menetapkan besaran standar zakat fitrah. Bagi warga yang menggunakan beras ialah sebanyak 2,5 kilogram, sedangkan bagi mereka yang ingin membayar zakat fitrah dengan uang tunai. Besarannya terbagi menjadi tiga kategori, diantaranya tertinggi senilai 45 ribu rupiah, menengah 39 ribu rupiah, dan terakhir senilai 32 ribu rupiah. Penghitungan nilai zakat fitrah ini berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia. Selain bertujuan untuk mensucikan diri, zakat fitrah ini juga bentuk kepedulian terhadap mereka yang kurang mampu dan berbagi kebahagiaan di hari kemenangan, yakni Hari Raya Idul Fitri. Dengan ditetapkannya besaran zakat fitrah, kini masyarakat Moro Jambi sudah diperbolehkan untuk membayar zakat fitrahnya, baik ke panitia zakat yang ada di masjid maupun ke orang fakir miskin. Dari Kabupaten Moro Jambi, Noval Hamzan, Baik TV Jambi, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!